Halo, selamat datang di Terjemahin Yuk. Hari ini kita menerjemahkan buku bahasa Inggris kelas 9, halaman 198-199. Ini ada cerita rakyat baru yang dari Vietnam. Nah, kita mulai menerjemahkannya. Nah, sekarang saya akan membacakan bagi kalian sebuah cerita rakyat dari Vietnam. Vietnam, judulnya adalah Pohon Belimbing Emas. Nah, sekarang tutup bukunya dan ikuti cerita ini dengan aktif. Maksudnya, tidak ada buku di meja ya. Dan kalian itu mendengarkan dengan sebaik-baiknya cerita yang akan disampaikan oleh guru. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Pohon Belimbing Emas. Nah, dahulu kala ada seorang laki-laki tua yang kaya tinggal di Vietnam. Dia memiliki dua orang anak. Mereka mempunyai atitude ya, sikap yang sangat berbeda. Saudara yang lebih tua sangat tamak. Dan yang lebih muda sangat baik hati. Jadi, berkebalikan ya. Ketika si orang tua itu meninggal. Mereka berdua, dua bersaudara ini membagi kekayaan ya. Wealth ini artinya kekayaan bapaknya menjadi dua bagian. Saudara yang lebih tua hampir mengambil semuanya. Dia memberikan saudara, adik laki-lakinya itu hanya sedikit tanah ya. Sebagian kecil tanah yang orang tuanya punya. Yang mana? Dengan pohon belimbing di depan tanah tersebut. Anak yang lebih muda tidak menjadikan itu sebuah masalah ya. Dari sana mulailah dia tinggal di sana. Mulai saat itu ya, maaf. From then ini artinya adalah mulai saat itu dia tinggal di sana. Dan tinggal lah hidupnya hanya dengan menjual pohon belimbing, buah belimbing dari pohon tersebut. Sayangnya ya, seekor gagak yang sangat besar sering datang dan memakan seluruh buah dari belimbing tersebut. Yang sudah masak ya, seluruh buah masaknya. Pada awalnya, dia sangat takut terhadap burung gagak itu dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi suatu hari, dia memberanikan diri untuk mendekati si burung gagak. Dia meminta agar tidak memakan buah-buahannya itu, pohon belimbingnya itu ya. Jika kamu memakan buah-buahan ini ya, saya akan tidak punya apa-apa, saya tidak akan punya apa-apa untuk dijual ke pasar. Dan keluarga saya akan kelaparan. Nah, dengan sangat mengejutkan ya, si burung gagak tidak marah. Dia menjawab, saya butuh buah-buahan ini, saya juga butuh ya, ini ada tuh ya. Artinya, saya juga butuh buah-buahan ini. Bolehkah saya memilikinya dan saya akan membayar kamu dengan emas. Bawalah tas yang panjangnya satu meter dan saya akan membawa ke tempat yang penuh dengan emas. Dan kamu bisa memenuhi ya, tas kamu itu dengan emas. Si saudara yang kecil ya, yang lebih muda, kemudian menyampaikan kepada istrinya untuk membuat tas yang panjangnya satu meter. Ketika tasnya itu selesai, dia menaiki punggung si burung gagak. Dan kemudian terbang ke tempat yang penuh dengan emas. Dia memasukkan ya, memenuhkan ya, memenuhkan tasnya dengan emas. Dan kemudian dia, dan kemudian terbang kembali ke rumah dengan di atas punggung si burung gagak. Nah, mulai dari sana ya, si adik tadi dan keluarganya dapat hidup bahagia dalam kemewahan. Artinya cukup kaya ya. Pada ulang tahun atau memperingati kematian ayah mereka, kematian ayahnya ya, maksudnya kematian ayah. Jadi si adik ya, si adik memperingati kematian ayahnya. Nah, dia mengundang kakaknya, saudara laki-lakinya untuk datang ke rumahnya. Mengira bahwa adiknya itu punya rumah yang buruk ya. Si kakak menolak untuk datang. Tetapi, karena si adik bersikeras ya, dia dan istrinya akhirnya memutuskan untuk datang. Ketika mereka tiba di rumah si adik, mereka terkejut ketika melihat bahwa adiknya itu sekarang sangat kaya. Dia bertanya ke adiknya itu bagaimana dia bisa memperoleh kekayaannya yang sekarang. Dan si adik dengan senang hati menyampaikan kepada kakaknya kebenarannya. Kemudian, si kakak yang tamak dan istrinya yang tamak menawarkan ke adiknya itu untuk bertukar seluruh kepemilikannya dengan pohon belimbing tersebut. Jadi, si kakak ingin bertukar seluruh kekayaannya digantikan dengan pohon belimbingnya itu. Si adik dengan senang hati menerima tawarannya itu. Kemudian, si kakak dan keluarganya pindah ke rumah dengan pohon belimbing ya, yang punya pohon belimbing. Yang ada pohon belimbingnya. Ketika si burung gagak datang untuk makan belimbing, buah belimbing, si kakak meminta permintaan yang sama. Seperti yang diharapkan, si burung gagak, si burung gagak menyampaikan, meminta dia untuk membawa tas yang panjangnya satu meter. Nah, karena dia sangat rakus ya, tamak, dia meminta istrinya untuk membuat tas yang jauh lebih panjang. Jadi, tidak satu meter ya, mungkin dua atau tiga meter. Ketika tasnya itu selesai, dia naik ke punggung si burung gagak. Dan kemudian mereka terbang ke tempat yang penuh dengan emas. Dia memenuhi, memenuhkan ya, memenuhkan tasnya itu, tasnya yang besar itu dengan emas. Dia juga membawa beberapa emas di dalam sakunya. Dalam perjalanan pulang, beban, rasa beban menjadi terasa lebih berat bagi si burung gagak. Karena tidak bisa bertahan, si burung gagak oleng. Dan si kakak yang tamak jatuh langsung ke lautan, langsung ke dalam lautan dengan tasnya dan saku yang penuh dengan emas. Dia tenggelam sangat cepat, langsung ke dasar lautan. Nah, si kakak akhirnya meninggal. Dia meninggal karena ketawakannya. Nah, itulah terjemahan dari halaman 106.98 sampai 9.99. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampaikan kepada guru dan teman, diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.